Hujan deras yang mengguyur selama semalam penuh juga membuat talut sungai di Kecamatan Tegal Rejo, kota Yogyakarta, terancam longsor. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, terdapat tiga titik longsor yang menutup akses jalan. Selain itu, hujan deras juga masih mengakibatkan banjir di dua desa. Inilah kondisi dinding talut di bantaran sungai Winongo, Kampung Bener, Kecamatan Tegal Rejo, Yogyakarta, selasa siang. Pasca diguyur hujan deras selama berjam-jam. Sebagian dinding talut sepanjang 20 meter dengan tinggi 17 meter ini ambrol ke tepi sungai. Akibatnya tiga rumah yang berdekatan dengan talut terancam longsor. Untuk mengantisipasi terjadinya hujan deras dan longsor susulan, tebing atau dinding talut sungai yang ambrol ditutup menggunakan terpal plastik. Sedangkan warga yang rumahnya terancam atau terdampak longsor terpaksa mengosongkan bagian belakang rumah mereka dan bersiaga. Selain itu, warga juga berharap pemerintah setempat dan instansi terkait segera turun tangan memperbaiki talut yang longsor agar tidak membahayakan warga yang tinggal di dekat sungai. Waktu hujan satu hari itu, terus itu terus longsor. Longsor? Iya. Hujannya berapa lama, Pak? Hujannya hampir satu hari full. Dari pagi sampai sore. Sementara itu, sejumlah titik di jalan desa di Lumajang, Jawa Timur mengalami musibah tanah longsor. Longsor terpantau ada di tiga titik. Dua titik longsor berada di dua wilayah kecamatan Tempur Sari di desa Purorejo dan desa Bulorejo. Sedangkan satu titik lagi ada di desa Argosari, kecamatan Senduro. Warga yang dibantu aparat langsung bergotong royong untuk membersihkan badan jalan dari material longsor dengan peralatan seadanya agar akses jalan bisa dilalui kembali. Selain itu, banjir setinggi 50 cm juga masih mengenangi permukiman warga di desa Bulorejo dan desa Purorejo kecamatan Tempur Sari. Banjir sendiri terjadi sejak Senin siang karena sungai Kelidik yang meluap. Tim Liputan Nama CTV melaporkan.